Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman apa kabar? Semoga puasannya lancar Senang banget saya sama Abi Quresh Hari ini di siap-siap Ramadan Kedatangan tamu temen baik Yang lagi main ke rumah Abi ada Maudi Ayunda Assalamualaikum Halo Senang banget sama firumah Abi Senang banget Abi thank you for having me Terima kasih diunjungi Iya makanya Abi tadi bilang Abi nanti temennya Nana mau datang Dan kita mau ngobrol-ngobrol Udah beberapa datang Tapi ini kita seru banget Abi Maudi karena Terakhir ketemu kapan ya kita? Eh kapan sih itu Sebelum pandemi pas di narasi ya? Iya Iya cuman baru sekarang datang Beberapa kali bikin acara sama Nana Abi Tapi siap-siap nih baru sekarang Iya Siap-siap baru sekarang Dan spesial karena teman-teman siap-siap Ramadan Kita mau ngobrol-ngobrol sama Maudi Soal tetap produktif kalah Ramadan Tetap topiknya gak jauh-jauh Soalnya memang identik Produktivitas itu Identik dengan Maudi Ayunda Merasa terbebani gak sih? Sangat Pokoknya ngomongin produktif Ngomongin pendidikan Kayaknya paling seru ngobrolnya sama Maudi Tapi Ramadhan jadi beda gak? Produktivitasnya Ramadhan Langsung liat manager Produktivitasnya sedikit berbeda sih Tetap sibuk Tapi mungkin pekerjaannya itu Lebih yang sifatnya itu Perencanaan Kecenderungannya Perencanaan dan evaluasi Mungkin karena beberapa aktivitas yang Gimana ya? Yang lebih berat-berat itu juga cenderung Bekerjaannya berkurang Jadi lebih banyak meeting, evaluasi, perencanaan seperti itu gitu Dan mungkin karena Gatau ya Karena suasananya juga Kita mungkin semua lagi Perencanaan diri dan evaluasi diri Jadi that kind of becomes Part of the energy Tapi sama sih Tetap Sibuknya tetap berasa sama? Malah Malah terasa lebih sibuk sih Oh gitu ya Mungkin karena kayak perencanaan evaluasi itu kan Butuh upaya ya Maksudnya orang kalau refleksi Untuk nginget Untuk merencanakan itu Terkadang malah justru lebih menguras energi ya Betul Dan perencanaan itu kan gak berhenti di satu Itu aja ya Kadang-kadang Oh oke kita jadi harus ngomong sama A, B, C, D Dan untuk planning eksekusinya ke depan gitu Mungkin sebenarnya karena aku baru lulus juga ya Abi Baru lulus S2 di Stanford University Keren ya Abi Oh keren Jadi sekarang itu lebih banyak Apa ya Kayak membangun gitu loh Dibandingin Dibandingin mungkin kayak Lebih kayak day to day Kalau dulu aku lebih banyak projek-projek kreatif Abi gitu ya Aku memang lagi break Dari itu semua Dan lagi lebih pelan-pelan membangun Dan ideation Tapi memang Ramadan selalu beda ya Selalu merasa Ada momen khusus gak sih Ramadan untuk Maudie? Ramadan itu berbeda karena Aku juga merasa lebih disibukan dengan silaturahmi Dan memang aku sengaja ingin menyibukkan diri dengan Bertemu dengan teman-teman lama Ya kan selama untuk buka puasa bersama Atau aku biasanya juga lebih sering pulang Pasti aku usahain pulang tuh bisa buka puasa sama orang tua Seperti itu Jadi Moment untuk reconnect ya? Benar, benar Moment of reconnection banget Dan gak tau kenapa memang kecenderungannya Aku gak tau sih kalau mana-mana gitu Jadi Grup-grup teman-teman Yang misalnya udah dari kapan gak ketemu Itu giliran buka puasa Eh giliran bulan Ramadan ini justru Menyempatkan gitu Untuk silaturahmi Untuk reconnect lagi Jadi Bulan ini biasanya bulan yang sangat hangat Dan sangat reflektif Dan Sangat berdua Dan itu hitungannya produktif ya? Kalau kita bicara produktifitas itu produktif Produktif Ramadan Maudi itu Iya Justru itu gitu Apalagi Salah satu hal yang aku pelajari waktu aku S2 Bahwa Pertemuan dengan orang lain silaturahmi Mungkin kalau selama S2 itu Namanya networking ya Atau berteman Itu tuh sebenarnya satu Bentuk produktifitas gitu Karena Dan Dan mungkin itu jarang dibahas gitu Produktifitas itu lebih ke pekerjaan Tapi aku sekarang punya Pengertian yang Yang lebih berbeda gitu Dan Dan aku merasa Ramadan yang Produktif adalah Dimana kita bisa Kembali silaturahmi Kembali connect sama Mungkin Orang-orang tersayang yang kita sudah lama Enggak Enggak berinteraksi gitu Misalnya Itu produktif di Ramadan Salah satunya itu Ya Saya kira betul sekali itu Jadi Kita lihat dulu begini ya Hemat saya itu Produktifitas itu Adalah upaya Untuk mencapai hasil maksimal Dengan Menggunakan Sumber daya Atau daya-daya Yang kita miliki Itu jumlah satu ya Tapi bagus tadi Ada prioritas ya Kalau dalam Tinjauan Ilmu Adi Itu dikatakan Daya itu banyak Daya manusia banyak Sumber daya yang lain Alam dan sekitarnya itu banyak Sumber daya manusia itu Intinya terdiri dari empat daya Ada daya fisik Ada daya fikir Ada daya Daya Hati Kalbu Itu yang melahirkan emosi Dan sebagainya Dan ada daya hidup Daya hidup itu Adalah daya Yang menjadikan Anda Mampu menghadapi tantangan Dan memberikan semangat Nah Grit gitu ya Maksudnya Grit Nah Apa yang disebut tadi Itu Berkaitan Perencanaan Kan itu perlu pemikiran Perlu ilmu Jadi artinya Disini menggunakan Daya fikir Silatul rahim Silatul rahim itu Banyak berkaitan Dengan Daya Kalbu Emosi Hubungan Memang Yang berkurang Barangkali Oleh sementara orang Itu daya fisik Iya kan Tetapi sebenarnya Daya fisik itu Bisa meningkat Kalau daya fikir Dan daya kalbu Ada Ya Daya hidup Ada Kalau tidak ada daya hidup Tidak ada daya ingin Menghadapi Persaingan Berfikir Mengelola Perencanaan Dan lain-lainnya Itu daya fisiknya Juga menurun Semuanya saling terkait Iya saling terkait Ya Memang Kalau dari segi agama Hendaknya yang diprioritaskan Di bulan Ramadan Itu Daya fikir Dan Daya kalbu Jadi udah benar Yang dilakukan Oh sudah Sudah betul Sesuai Dalam bentuknya Yang Asli Dalam bentuk Modern Begitulah Mungkin dulu orang Pikir Daya kalbu itu Zikir Daya fikir itu Baca Quran Sebenarnya bukan hanya itu Bukan hanya itu Bukan hanya itu Karena Ketika kita membaca Al-Quran Kita ingin mendapatkan Pengetahuan Kita ingin mendapatkan Kekuatan kalbu Ya kan Jadi itu Jadi Terjemahannya secara modern Seperti itu Abi kira begitu Jadi sudah Kita belajar dari dia Belajar dari dia Ya kan Abi bilang Semua murid Semua guru Kalau Menurut Abi Daya Hidup tadi Apakah bulan Ramadan itu Bisa dibilang Waktu untuk kita Mencari kembali Gairah Dan motivasi Dan inspirasi Untuk Untuk hidup gitu Untuk tahu Apa sebenarnya arti Dari keseharian saya Apa sebenarnya Ya itu Itu bagus Itu Dalam konteks bulan Ramadan Itu ada Masa-masa khusus Yang diminta Kita untuk Istilahnya Kalau dalam istilah agama Itu Apa namanya Itu Iktikaf Iktikaf sebenarnya Itu Introspeksi Kita berpikir Apa sih Kekurangan saya Apa sih yang saya harus Lakukan Itu introspeksi Itu Ramadan Hanya orang Menggunakan istilah agama Semua Dilahirikannya Pada Sisi-sisi Ritual Keagamaan Boleh jadi Tidak Dia pikirkan Bagaimana berpikir Bagaimana menghalafi Masa depan Karena kalau dengar Karena kalau dengar Iktikaf Langsung Mikirnya Wah di masjid Di masjid Baca Quran Dan sebagainya Padahal bukan Hanya itu Bahkan Bukan itu Intinya Intinya itu Berpikir Sehingga ada Ulama-ulama Yang faham Itu tidak Menganjurkan Orang membaca Buku di situ Membaca buku Di masjid Di masjid Dalam konteks Iktikaf Introspeksi Introspeksi itu Tidak harus Dalam bentuk Kita menambah Pengetahuan Tapi introspeksi itu Melihat Apa selama ini Kekurangan saya Sehingga saya perlu Perbaiki Apa yang saya lakukan Yang boleh jadi Keliu Itu introspeksi Itu gunanya Itikaf Itu itikaf Di ramadhan Produktif dengan itikaf Dengan kita Berefleksi Dan dengan demikian Kita menghindar Dari Apa namanya Keluarga Tunggu dulu Sebagainya Karena kita ingin Kembali kepada diri kita Kita lihat Oh saya punya Kekurangan Itu Dan itulah Yang bisa menambah Produktifitas kita Setelah kita Mengetahui kesalahan Setelah kita Mengetahui kekurangan Kita berusaha Memperbaiki Dan sebagainya Karena banyak Kemudian yang Akhirnya ya Apakah simplifikasi Atau memang karena Identik dengan Ibadah ritual Sehingga produktif itu Diukurnya ya Kalau hatam Al-Quran Di produktif di ramadhan Kalau misalnya Ngaji sepanjang malam Atau trawes Setiap hari Dan sebagainya Itu ukuran produktifitasnya Dari ibadah ritualnya Dari ibadah itu Padahal Sebenarnya juga Kita Walaupun kita bisa Akui Bahwa Daya fisik Itu tidak banyak Tapi itu bukan berarti Mengabaikan daya itu Nabi berperang Di bulan ramadhan Perang di bulan ramadhan Perang badan itu Bulan ramadhan Dan Mali tepat berpuasa Iya saat berpuasa Keberhasil memasuki Kota Mekah itu Di bulan ramadhan Proklamasi Indonesia Di bulan ramadhan Jadi sebenarnya Bukan Bukan waktu Untuk berleha-leha Waktu untuk Meningkatkan produktifitas Walaupun yang kita Garis bawahi Yang penting itu Adalah Daya fikir kita Daya kalbu kita Dan tidak hanya Ibadah ritual Dan tidak hanya Ibadah ritual Tidak hanya Ibadah ritual Saya kira itu Iya Iya Abi Apa namanya Ada Kan tapi kemudian Ada yang Seperti ungkapan yang Sangat populer Kalau tidur itu pahala Kalau bulan ramadhan Ya kalau berlebihan Jadi orang Nyari pahala dulu Tidur dulu Maksudnya itu Ungkapan-ungkapan Keseharian Itu pertama Hadisnya lemah Oh itu do'i hadisnya Jadi jangan dipakai ya Yang kedua Bahkan 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 Nabi mengurangi Tidurnya Di waktu malam Oh justru Nabi enggak Orang Kan bangun Tengah malam Ini Kita Kita jelas Di bulan ramadhan Itu mengurangi tidur Karena kita bangun Sahur kan Dianjurkan Bangun sahur kan Tidur lagi Dari subuh Sampai siap Nah itu Saya selalu berkata Semua yang berlebihan Itu tidak diresti agama Kita butuh tidur Dan jam tidur itu Berbeda antara seorang Dengan yang lain Jadi kalau dia mengertikan Tidur saat puasa Ibadah itu Kalau tidurnya wajar Boleh jadi Jadi ibadah Kalau niatnya Untuk itu Tapi kalau niatnya Supaya berlalu waktu Sehingga tidak terasa Itu namanya Buat ibadah dong Karena ada orang yang begitu Jadi tergantung niatnya apa? Tergantung niatnya Dan tergantung praktik tidurnya Kalau buat Maudi Yang terberat saat Ramadan Biasanya apa? Kayaknya selama aku di luar negeri Kalau Ramadan Itu energinya memang berbeda aja Mungkin karena Ada asosiasi bulan Ramadan Dari masa kecil Itu selalu bersama keluarga Buka puasa bersama Beribadah bersama Pada saat itu tidak ada Itu tantangannya Atau motivasi untuk Menjalankannya dengan Apa ya Sepenuh hati Dan juga dengan energi yang Apa ya Yang resilient Seperti itu tuh Sedikit lebih menantang Gitu Apalagi kalau misalnya Di sekitar aku pada saat itu Komunitasnya juga tidak berpuasa Jadi Jadi harus Creating bubble sendiri Gitu Agak Tahun lalu ya Pas ngasih kuliah di Stanford Itu tahun lalu Bulan puasa di sana? Bulan puasa di sana Bulan puasa di sana Dan ditambah lagi Kalau zaman Adik aku sih sebenarnya Adik aku waktu di Inggris Itu puasanya sampai panjang sekali Karena waktu itu Summer time Jadi Waktu subuh dan waktu buka puasanya itu Antaranya panjang sekali Jadi Ada tantangan-tantangan yang memang Terjadi kalau misalnya di luar negeri juga Tapi lebih ke Itu sih kehilangan Komunitas ya Karena Karena ternyata Betapa indahnya gitu Pada saat kita menjalani Bulan Ramadan Bersama komunitas Bersama keluarga Dan saat kehilangan itu Itu yang paling sulit Dan memang Keakraban itu Terasa sekali Di bulan puasa Iya betul Karena itu tadi bagus itu Silatul Rahim Kita gunakan itu untuk memperkukuh Hubungan Emosi Terkendali Sahabat Dan sebagainya Memang itulah hikmah-hikmah dari puasa Hikmah-hikmah puasa Cara kita mengevaluasi diri Untuk mengukur Apakah memang Ramadhan yang kita lalui Atau kegiatan-kegiatan yang kita lalui Ini memang Ya sudah maksimal Atau memang inilah yang harus kita lakukan Itu yang pertama Yang diperlukan pengetahuan Apa yang harus saya lakukan Berpuasa misalnya Punya perencanaan Betul Saya hari ini Katakanlah Akan membaca buku ini Atau akan mengaji begini Berapa banyak Aku kan dialog dengan diri Oh saya akan baca Sepuluh ayat Bagus Apa yang kamu akan baca Sepuluh ayat itu Ayat apa Menyangkut apa Besok lakukan evaluasi Sudah benar enggak ini janji saya kemarin Ya tau Saya hari ini Merencanakan ini 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 Evaluasi Sudah betul enggak Apa yang saya lakukan kemarin Itu semua Di evaluasi Sampai kepada niat Niat saya sudah Sudah lurus Atau tidak Saya ingin Berbaik pada orang Saya ingin mengunjungi ini Tujuannya apa Semuanya Kita evaluasi Boleh jadi evaluasi per hari Boleh jadi kita kembali Ke belakang Saya sebenarnya ini Mestinya begini Oh ini keliru Atau ini sudah benar Tapi masih bisa ditingkatkan Itu evaluasi Seperti itu Jadi ukurannya itu ya Bagaimana kita menilai Apakah kita lebih baik Dari kemarin Dan apa yang bisa kita Ada ungkapan Tidak usah membandingkan Diri anda Dengan orang lain Tidak usah berlomba Dengan orang lain Tapi berlomba Dengan diri anda Iya kan Saya kemarin Bagaimana Karena prinsipnya Kalau sama saja Dengan kemarin Anda rugi Kalau kemarin Lebih baik dari hari ini Anda celaka Yang untung Yang hari ini Lebih baik dari kemarin Yang besok Lebih baik dari hari ini Nah itu Disitulah evaluasi itu Jadi evaluasi itu Bukan hanya Pekerjaan kantor Pekerjaan kita Sebagai individu Kita harus evaluasi Dari situ Perlu ada target Saya harus selesaikan Ini Sekian Saya harus selesaikan Karena kalau tidak Yang Abi bilang Kita dihadang oleh Pencuri waktu Pencuri waktu Besok Besok Menunda-nunda Itu mencuri waktu kita Itu kayaknya tantangan Berat banget Kebiasaan Menunda-nunda Sesuatu Menunda-nunda Procrastination Itu tuh yang Selalu ya Bi Oh itu pencuri waktu namanya Itu pencuri waktu Itu Mungkin saya pernah katakan Pencuri waktu itu Mungkin tidak ada ampak Menunda-nunda Itu satu Yang kedua Intrupsi Yang bukan pada tempatnya Ya kan Yang ketiga Yang ketiga itu Apa ya Ini yang berat Menolak Permintaan Yang mestinya Tidak diterima Saying Saying no Saying no Itu susah banget Bila enggak Iya kan Iya kan Itu Mencuri waktu kita Itu Mencuri Itu bisa jadi alasan sekarang Aduh maaf Gak bisa Mencuri waktu Maksud gaya banget Kata Abi mencuri waktu Satu lagi ya Sudah lupa Oh jalan-jalan Karena intrupsi Tidak pada tempatnya Jadi gue mencuri waktunya Banyak sih sebenarnya Itu hanya contoh-contoh Yang dikemukakan oleh para pakar Menyangkut ketidaksadaran kita Bahwa kita telah disita waktu kita Tanpa kita sadari Dan itu yang menghalangi produktivitas Itu yang menghalangi produktivitas Susah bilang enggak Iya susah bilang enggak Aduh itu Setting boundaries itu sih Karena kadang-kadang kan kita merasa Itu yang kayaknya sulit Jarang dibahas orang ya Maksudnya orang selalu mengangkat Interruption, distraction Semua hal itu But kadang-kadang diri kita sendiri itu juga Pencuri waktu Sebenarnya pada saat kita Mengokekan atau saying yes to something Kita sendiri mencuri waktu kita sendiri Semacam gitu Ngobrol berkepanjangan Oh Banyak bicara ini Habis waktu kita ngobrol Tanpa isi Itu pencuri waktu Garis bawahi tanpa isi ya Iya tanpa isi Ini kita berisi banget Langsung defensif Biasa itu Itu semua pencuri-pencuri waktu Pencuri-pencuri waktu Kalau Aku boleh nanya ya mbak Kalau menurut Abi Apakah Ramadan itu menjadi satu momen Yang bisa kita gunakan Untuk membangun kebiasaan-kebiasaan baru Bagus sekali Memang begitu Itu ada Ada Ungkapan Kita sekarang kebiasaan baru Banyak sekali kebiasaan baru kita Salah satu sekarang Yang mestinya bisa kita Tingkatkan Bangun malam Untuk sholat Itu ada bahasan Mengapa puasa itu 30 hari Terus ada tambahan anjuran 6 hari Karena Anda mengulangi suatu pekerjaan Untuk pertama kali sulit Yang kedua sudah lebih mudah Kalau sudah 30 hari Apalagi ditambah 6 Itu sudah menjadi kebiasaan Anda Karena ada teorinya itu mbak Ada jumlah hari tertentu Dimana Suatu action itu Akhirnya bisa menjadi kebiasaan Yang bisa menjadi otomatis Jadi lebih mudah Hidup ini kebiasaan Akhlak itu kebiasaan Yang dimulai dengan Pembiasaan Berarti kalau Ramadan Misalnya kebiasaan yang bisa dibangun Itu tadi ya Bangun malam Ketika sahur Bangun malam untuk sholat Untuk sholat Terus menahan hawa nafsu Menahan Menahan Hal-hal yang buruk Selama 30 hari Dilanjutkan Jadi kebiasaan Kebiasaan Ini mulai dengan kebiasaan Kebiasaan 11 bulan selainnya Insya Allah Insya Allah Mudah-mudahan hikmah Bulan Ramadan Dimana kita bisa jadi lebih reflektif Bisa lebih Tekun Mengevaluasi diri Hal-hal yang selama ini Mungkin kita anggap Tidak sempat gitu Karena banyak kegiatan-kegiatan lain Yang menguras daya fisik Bagaimana daya kalbu Dan daya pikir kita Bisa terus di asah Betul Terima kasih Maudie Sudah mampir Terima kasih Mbak Sudah berbagi Sudah cerita-cerita Abie thank you Sudah nerima nanan dan Maudie Terima kasih teman-teman Yang sudah menyaksikan Shihab-shihab Mudah-mudahan puasannya lancar Dan terus produktif Sampai nanti selesai Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih